Upaya evakuasi dan penjelamatan korban longsor di Nganjuk, Jawa Timur berhasil menemukan 12 korban. 9 orang di antaranya meninggal dunia. Warga yang selamat dalam bencana ini telah diungsikan dan mereka meminta untuk direlokasi ke daerah yang lebih aman. Pencarian korban longsor yang terjadi di Dusun Selopuro, desa Ngetok, secepatan Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur terus dilakukan. Hari sini kemarin, Anggota Tim Sargabungan bersama relawan berhasil mengevakuasi jenazah warga yang tertimbun tanah longsor. Dari pencarian yang dilakukan, menemukan 12 orang warga yang tertimbun longsor, 9 orang di antaranya meninggal dunia. Penjaga segabungan TNI Pori, Basarnas dan Tagana, masih melakukan pencarian 9 warga yang diduga tertimbun longsor. Tim Gabungan mengalami kendala saat melakukan pencarian korban. Posisi yang ada di perengan gunung ini, ini menyebabkan sulitnya alat berat untuk bisa langsung masuk ke akses. Kemudian juga, setelah ini itu, bekas hujan tadi malam juga masih berpengaruh dan kontur lahan yang terus bergerak ini menyebabkan kesulitan dari tim untuk melakukan operasi. Gubernur Jawa Timur Kowifai Indal Parawansa mendatangi korban longsor yang diusikkan ke SD Negeri Ngetos. Korban tanah longsor mendapatkan bantuan makanan, uang satunan dan buku yang diberikan pada anak-anak. Warga koma tanah longsor masih trauma dan tak berani kembali ke rumah. Mereka berharap pemerintah pada lokasi ke tempat yang lebih aman. Bencana terlongsor di dusun Selopuro di Sangetos terjadi minggu malam yang diawali dengan turunya hujan deras. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, ANews melaporkan.